Intro Saudara, Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua hari ini menggelar rapat koordinasi dengan Dirjen Dikti dalam rangka beroperasinya Universitas Ogmin Papua Upaya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk membangun Universitas Ogmin Papua mendapat titik terang dimana hari ini selasa 3 Agustus 2021 pertemuan dilakukan bersama antara Pemda Pegunungan Bintang bersama Dirjen Dikti untuk membicarakan hal-hal penting dalam proses perkuliahan mendatang yang memang sangat membutuhkan waktu dan pertimbangan dari pimpinan di Kementerian Oleh karena itu, tolong silahnya pemusul dapat meyakinkan tim evaluator dari Kementerian Bintang Universitas Ogmin Papua yang dipimpin oleh Profesor Sarjono, UKSW dan Ketua Yayasan dan seluruh komponen yang terlibat dalam mendukung pendirian Universitas Ogmin Papua pertama-tama adalah latar belakang yang mendasari munculnya Universitas Ogmin Papua pertama itu di Papua di Pegunungan itu di Pegunungan ini menjadi apa namanya salah satu daerah tertinggal terluar dan terdepan dan bermatasan dan secara khusus Papua di daerah Pegunungan eh Pegunungan secara umum dan lebih khusus Pegunungan Bintang menjadi daerah yang apa namanya istilahnya dengan ketertinggalan jadi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan semua itu ada di Pegunungan sehingga Universitas ini kita dorong cuma ada di Pegunungan Bintang menggapir perbatasan jadi ini dia hadir untuk seluruh eh mahasiswa yang berasal dari Pegunungan itu lalu yang kelima itu Sob Diplomasi jadi Sob Diplomasi bagaimana pendekatan diplomasi secara Sob kehadiran Universitas itu sehingga membangun jaringan dengan Pasifik itu bisa melalui pendidikan jadi tidak harus pendekatan keamanan tetap pendekatan pendidikan pendekatan budaya sehingga orang lalu pendekatan ekonomi jadi kampus hadir semua aspek ini akan mendukung Papua itu bertumbuh jadi tidak di tidak di setting setting Papua itu sebagai daerah yang rawam daerah yang komplik tidak tapi dengan hadirnya Universitas akan membuka wawasan untuk semua komponen bisa terlibat mempercepat pembangunan Papua jadi percepatan infrastruktur harus dibaringi dengan pengembangan SDM sehingga PC itu yang ditangkap kebetulan saya jadi bupati dan harus jadi sehingga persyaratan Universitas yang sesungguhnya yang terjadi di kota-kota maju itu ada hal-hal yang diabaikan pengecualian nanti pengembangan kita akan melengkapi sesuai standar pendidikan dan saya yakin dengan kesiapan SDM yang ada keserusan semua stakeholder dengan diberikannya izin operasional nanti Universitas Okmin Papua akan jadi embryo Universitas untuk di Pasifik dan di Melanesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati